Pegawai KPI berinisial MS yang diduga mengalami perundungan dan pelecehan seksual kembali mendatangi RS Polri untuk meminta pendampingan psikologis. Kunjungannya kali ini diketahui menggunakan biaya sendiri, lantaran sebelumnya permohonannya kepada KPI untuk memperoleh pendampingan psikologis hingga saat ini belum mendapatkan balasan. Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI berinisial MS yang diduga mengalami perundungan dan pelecehan seksual kembali mengunjungi RS Polri untuk bertemu dengan psikiater. Menurut pengakuan kuasa hukum MS, Muhammad Mu'alimin, kliennya memutuskan untuk menemui psikiater yang dipilihnya sendiri. Muhammad Mu'alimin juga menjelaskan MS berobat ke psikiater dengan biaya sendiri yang diperoleh dari sisa tabungan pribadinya. Hal itu disampaikannya dalam keterangan tertulis Jumat 22 Oktober 2021. Diketahui sebelumnya, pada Rabu 13 Oktober 2021, MS telah mengirimkan surat pada Komisi Penyiaran Indonesia untuk meminta pendampingan psikologis untuk dirinya dan keluarga. Namun hingga saat ini pihaknya belum menerima surat balasan dari KPI. Padahal MS segera membutuhkan bantuan psikologis. Mu'alimin berharap hasil pemeriksaan psikiateri forensik dari RS Polri dapat segera selesai dan digunakan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat untuk melanjutkan proses penyelidikan ke penyidikan. Diberitakan sebelumnya, kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialami MS beberapa waktu lalu viral di media sosial. Ia mengaku mendapat tindakan perundungan sejak tahun 2012 dan pelecehan seksual di tahun 2015 oleh rekan kerjanya sendiri di KPI Pusat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!